Hai Hai teman-teman semua assalamualaikum nama aku Raffi Indra kali ini aku bakal mereview boneka lagi teman-teman yaitu sekarang aku mau nge-review boneka Lodzow Toy Story ya kan suaranya kan gitu membas Lodzow Toy Story nah teman-teman untuk kalian yang nonton Toy Story 3 ya ada boneka Lodzow ya kan dan ini aku dapat di Shopee teman-teman dengan harga Rp45.000 kalau nggak salah dan teman-teman ukurannya gede banget tuh lihat gede banget temen-temen ini kalau nggak salah tingginya 45 atau 55 cm gitu temen-temen dan kurang lebih versi di filmnya juga kurang lebih sama segini tuh dan ini enak banget di pelukuh tuh Oh my gosh gumbul gendut ya kan tuh buat dipotok keren cuman matanya agak kurang kelihatan ya tuh kalau begini sama kayak boneka aku yang Scooby di waktu itu udah aku review matanya karena dia begitu tuh ke atas gitu teman-teman jadi kalau mau kelihatan matanya harus agak di nunggingin begini nih kalian meluknya ya tuh lucu banget dan bahannya kita lihat detailnya sekarang ya ini bulu-bulu tuh bahannya dari segi kalian lihat juga bisa berubah tuh warna e teman-teman tapi yang jelas di usap juga dia bisa berubah warna gitu teman-teman ini kita lihat detailnya sekarang ini matanya dia mata yang keras ya mata keras teman-teman ya kayak bahan plastik gitu bagus juga detailnya tuh kalian lihat sendiri ya matanya walaupun agak creepy serem ya karena kayak melotot keluar gitu ya kan serem juga hidupnya gede banget bagian mulutnya tuh kalian lihat sendiri ya tuh kurang kurang lebih bahannya begini tuh ya enggak ada bordiran sama sekali ini bagian kupingnya ada putih-putihnya habis itu ini tangannya tuh temen-temen ada jari-jari juga bagus jadi detailnya keren lah tuh jempolnya tuh ini jempolnya ya up juga sebelah sini nih sebelah kiri terus kakinya tuh detailnya juga bagus ya teman-teman ya sampai ke kaki-kaki gitu loh diperhatiin walaupun murah harganya dan ini kalau nggak salah brandnya S&I deh coba sebentar ya aku cari ya enggak ada teman-teman enggak ada brandnya nih enggak ada brandnya dan ini ada buntutnya juga kecil tuh hehehe tunggu kecil banget nah kurang lebih kayak gitu aja sih ini cukup simpel ya teman-teman ya bagian perutnya dan versi orhi keluaran Disney juga ada seinget aku temen-temen ya yang bulunya itu bener-bener wangi strawberry sama kayak di filmnya teman-teman Disney juga ngeluarin tuh Toy Story ngeluarin boneka si Lotso cuman harganya ya mahal kalau nggak salah itu 800 ribu sampai Rp1.500.000 kalau nggak salah dan kalau nggak salah kalau dipeluk juga dia keluar suara nah kalau kalau ini kan beda jauh banget ya harganya ini cuma Rp50.000an ya jadi seadanya aja tapi bagus banget untuk harga segini sih bagus banget dan gede banget kan dan bahannya bagus dipeluk enak dengan buat foto-foto keren dan cakep banget warnanya dan warnanya juga setahu aku ada macem-macem teman-teman di boneka Lotso ya ada yang warnanya pink cerah nah kalau warna pink cerah itu nih kayak kurang lebih kayak gini kayak bangku gaming aku nih dia warna pink cerah itu kalau di filmnya temen-temen dia versi boneka Lotso yang baru yang masih baru dibuka dari kardus lah nah kalau yang ini yang aku punya nih yang Rp50.000an ini dia warnanya kan gelap tuh ya warna merahnya gelap ini tuh versi di film yang pas dia tuh udah udah kotor udah kena hujan pokoknya udah jadi jahat lah ibaratkan gitu dia kan ceritanya ini kan aduh gue spoiler nggak ya walaupun udah lama sih filmnya gue ceritain deh tapi untuk kalian yang nggak mau kena spoiler kalian cepetin aja videonya satu menit lah kurang lebih nah ceritanya kan jadi si Lotso ini kan dia mau pindahan rumah kan kalau nggak salah saya ingat aku ya yang punya itu pengen pindahan rumah terus habis itu boneka Lotso nya tuh ketinggalan gitu hilang nah si anak kecil yang nangis habis itu dia dibeliin boneka Lotso yang baru temen-temen yang warna pinknya tuh masih cerah ya kan masih bersih nah si Lotso ini dia tuh ketinggalan habis itu nyari-nyari rumahnya ya kan nyari si anak kecilnya dengan kondisi kehujanan kondisi kecipratan air di jalan gitu lho pokoknya jadi kotor beginilah dia temen-temen jadi agak kotor gini nah abis itu pas sampai rumah ketemu sama si anak kecilnya ya kan itu si anak kecilnya ternyata lebih milih boneka Lotso yang baru gitu lho nah makanya dia jadi jahat karena sedih ya kan karena dia sedih sudah digantikan dengan boneka Lotso yang baru yang masih bersih barat kan gitu lho ya kan nah jadi dia jadi jahat deh di film Toy Story gitu ya yang seingat aku sih kayak gitu alur ceritanya ini makanya ini versi yang seperti yang aku bilang tadi ini versi yang kotor agak kucel gitu temen-temen dan kalau kalian perhatiin juga di bagian putih ya sini agak-agak agak-agak gelap juga temen-temen jadi cukup detail nah kalau versi Wari yang Toy Story yang Disney bonekanya yang harum strawberry itu yang aku bilang tadi itu juga versi agak kotor aja gitu soalnya di bagian putih-putih ya sini juga aku lihat di YouTube itu agak item-item gitu ceritanya emang kayak di filmnya nyatanya begitu temen-temen jadi bukan karena kotor sengaja dari pabriknya dibikin seperti itu supaya menyerupai si Lotso di filmnya selagi hujanan udah kotor gitu temen-temen ya oke kurang lebih video reviewnya si Lotso kayak gitu aja ya temen-temen ya ini keren banget ya untuk harga segini murah banget di Shopee kalian ketik aja boneka Lotso atau boneka Toy Story nanti juga biasanya banyak yang keluar kok gitu kurang lebih video reviewnya kayak gini aja mudah-mudahan bisa membantu kalian yang lagi cari-cari boneka ya temen-temen makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum